Butuh penghasilan kalau jadi karyawan kan kita nggak mungkin selamanya jadi karyawan kalau bisa sih punya usaha sendiri tapi kalau misalnya ada yang bisa dijalankan bareng-barengan ya enggak apa-apa makanya itu dari Gupi ini kan perawatannya cukup mudah jadi bisa ditinggal cukup ngasih makan kalau misalnya ada yang mati ya kita ambil yang mati kalau jadi karyawan kan diperintah-perintah kalau ada salah pasti dimarahi kan ya terkenalkan nama saya Agung pemilik Gupiswamili di daerah batan melarung wades ini perikanan untuk Gupi saja disini dulunya sih sebelumnya ini udang udang windu karena ya hasilnya tidak memuaskan banyak ruginya lah terus ganti ikan koi terus sama Gupi juga sebagian tapi koinnya itu juga rugi karena perawatannya cukup apa ya Inten ya setelahnya kayak gitu eh biayanya juga cukup mahal untuk koi terus resikonya mati itu cukup besar ruginya disitu terus habis itu ganti habis itu kan cupang harganya turun kita habiskan semua tinggal sekarang Gupi ya awalnya sih banyak temen ya yang nyarankan gini ada yang nyarankan entah usaha yang lain atau apa ya cuman kan kita punya lahnya ini ya kita coba untuk masuk ikan ini belum sama sekali kalau udang karena mungkin ya nggak cocok atau mungkin baru awal atau gimana ya itu saya coba udang itu eh hampir 50% itu mati semua setelah itu ya sisanya itu kita jual aja enggak kayaknya nggak mampu itu karena biayanya cukup mahal udang bibitnya juga mahal ya dari para peternak itu kita kan ya kayak gini kan banyak setelahnya apa ya relasi atau teman-teman yang sama-sama terjun kayak gini kan banyak nah gitu kita coba-coba lah kita coba setelah eh untuk yang konsumsi ternyata biayanya juga cukup mahal kita coba ke koi sama itu waktu itu juga sebagian Gupi sudah cuman karena koi nya juga biaya perawatannya cukup tinggi terus modalnya juga cukup besar resiko kerugiannya cukup besar banyak yang mati atau lain misalnya apa untuk airnya itu iya harus kan sirkulasi udaranya kan harus jalan terus kalau berhenti itu nanti ikannya mati koi kan resikonya disitu cupang itu ya lumayan sih kita balik modal aja terus untuk ini kan terakhir itu warga cupang hancur dari harga mulai 100 turun jadi 8000 kan pasti rugi cuman waktu itu modal kita sudah balik tinggal sisa-sisanya aja kita habiskan jalan aja fokus ke Gupi aja Gupi ini tak lihat-lihat ya kalau untuk pasarnya cukup stabil kalau yang paling banyak wilayah yang jombang sama kediri sini pareh daerah kepung sana juga ada terus kalau untuk pengiriman bisa sih kita pakai ini jasa kurir untuk keluar kota paling jauh di kemarin kirim ke Sumeneb itu pakai jasa kurir kita akan sudah sediakan oksigen juga karyawan dulu baru usaha karena kan ya kebutuhan juga ya butuh penghasilan kalau jadi karyawan kan kita enggak mungkin selamanya jadi karyawan kalau bisa kita sih punya usaha sendiri tapi kalau misalnya ada yang bisa dijalankan bareng-barengan ya enggak apa-apa makanya itu dari Gupi ini kan perawatannya cukup mudah jadi bisa ditinggal cukup ngasih makan kalau misalnya ada yang mati ya kita ambil yang mati selain itu kalau untuk membersihkan kan enggak setiap hari dibersihkan jadi lebih mudah perawatannya biayanya juga enggak enggak mahal juga sih kalau jadi karyawan kan diperintah-perintah kalau ada salah pasti dimarahi tapi lambat-lamat nanti pastinya lepas lah dari karyawan fokus di usahanya ya Alhamdulillah selama ini keluarga sih masih dukung enggak ada enggak ada kendala lah di keluarga kalau gini misalnya saya tinggal kerja masih ada yang bantu merawat di rumah untuk ngasih makan ikan gitu selama ini terjunya di sini ya taunya di sini ya dilakukan di sini kalau nanti ngulangi lagi di yang lainnya kan harus ngawal lagi lebih susah lagi nanti resikonya juga kita juga belum tahu itu tadi yang sampai rugi ya lumayan itu kalau untuk udang itu berapa puluh juta itu habis awal dulu saya habiskan sekitar 25 juta namanya juga usaha pasti ada untung ada rugi kalau kita berhenti pasti ya nggak ada lagi ya harus tetap jalan ya kita minta istilahnya saran ke yang lainnya yang sudah sukses lah kayak teman-teman kan banyak yang usah ikan gitu kita tanya kenapa kok punya aku kayak gini hasilnya nanti disarankan kayak gimana kayak gimana ya kita kita ikuti yang sukses itu ya sini tuh bisa jadi sentra nya kayak gitu kan eh eh iya karena kan kalau dilihat tidak semua orang bisa apa ya istilahnya berkelanjutan usahanya kan gitu ya bisa jadi kalau kalau kayak tadi misalnya gagal us berhenti nah gitu kan banyak yang kayak gitu makanya kan wah mumpung kayak gitu kan kita punya ini yes kita fokuskan ini semoga-mogai nanti disini tuh jadi pusatnya kalau sukses sih relatif ya hitungannya bisa jadi gitu kalau menurut saya pribadi usaha ini eh gupi dari family ini dikenal banyak orang jadi kalau orang mau cari ikan hias gupi itu kesini datangnya kayak gitu kalau untuk menumbuhkan motivasi sih karena ini ya biaya perawatannya juga lebih ringan daripada ikan konsumsi kan konsumsi kan biayanya cukup mahal dan resikonya juga lebih besar ikan konsumsi saingannya juga lebih banyak ikan konsumsi pastinya kan gitu kalau ikan hias tidak terlalu banyak sih sementara ini enggak tahu yang kedepannya nanti kalau sini pakai kolam terpal sama kolam beton ya terus untuk budidaya untuk anak-anaknya sih sebagian yang kita itu kita bisa karena kan ada yang anak-anaknya itu dimakan sama induknya lah itu kita harus pilih induknya yang siap apa ya eh menetaskan telurnya itu kita pisah dulu nah yang kayak semacam yang di depan saya ini ini kan saya pisah ini yang anak-anaknya itu dimakan induknya yang masih kecil-kecil itu harus dipisah dulu kalau untuk yang lainnya eh bisa dicampur aja nanti untuk teman-teman yang mau carikan Gupi bisa hubungi ke nomor saya di 0812-1633-6992 atau cari di Google itu Gupis family alamatnya di dosun Batan Desa Melaru Kecamatan Badas Kediri atau bisa hubungi di Facebook saya jimu atau di aiki saya jimuai sekian dari Gupis family eh terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax